Intro Selamat datang kembali di Ngomongin Mainan bersama gue Gilang Baskara Berapa minggu yang lalu gue baru aja dateng ke Museum of Toys di daerah Jakarta Barat Baru tau kan kalo Jakarta punya Museum of Toys Gue juga baru tau sekitar berapa ya beberapa bulan lalu lah Beberapa bulan lalu liat postingan temen gue di Instagram dia kesitu Terus gue wah ternyata ada Museum of Toys namanya Dan akhirnya gue menyempatkan diri untuk pergi kesana Jadi lokasinya di Jakarta Barat Gitaran udah mau ke Cengkareng lah Bentuknya tuh ruko, ruko tiga lantai Lantai bawahnya itu cafe Jadi kan namanya Museum of Toys MOT Cafe MOT Cafe di bawahnya, cafe biasa Terus kita bayar ke kasir, bayar tiket kalo mau ke Museum of Toys Ini tiketnya Harga tiketnya 50 ribu 50 ribu satu orang Jadi Museumnya ada di lantai dua dan lantai tiga Terus itu mari kita naik ke atas Jadi di lantai duanya udah mulai tuh Ditaruh banyak sekali mainan-mainan Jadi ini fokusnya Museum ini adalah ke designer toys namanya Atau bukan action figure Bukan yang kayak biasa-biasa gitu Kita diperjual belikan di toko-toko mainan biasa ini Apa ya, urban toys gitu deh Jadi yang emang ada designer yang bikin mainan dari nol gitu Ada bentuknya Walaupun kalo kita liat sehari-hari tuh kayak boneka aja biasa gitu Gue juga sebenernya gak terlalu tertarik sama designer toys Tapi pas liat di pajang banyak gitu Itu jadinya bagus juga Jadi keren gitu Karena kan designer toys itu biasanya kan satu Terus di customize sama seniman-seniman lain gitu Jadi dipamerin banyak Di lantai dua ada yang Gue lupa namanya Pokoknya yang bentuknya kayak kelinci itu Banyak berdelete satu lemari Terus itu ada tulisannya Museum of Toys Tempatnya bagus warnanya putih Suasananya lemari kaca-kaca kanan-kiri Semua dipajang dengan rapih Di daerah, di awal juga ada tulisan mengenai apakah itu designer toys Penjelasannya Terus ada juga Designer toys siapa aja Artis-artisnya Ada juga yang seniman Indonesia-Indonesia Pokoknya banyak deh pengetahuan yang disitu Silahkan datang dan baca sendiri aja Disitu juga ada lemari yang Artisnya atau hasil karya lagi populer sekarang Karena habis collab sama Unique Loya Itu adalah kaos Sayang sekali waktu gue kesana Lemarinya ada tapi isinya gak ada, kosong Kalo gue liat-liat di Instagramnya kayaknya lagi dipake buat foto-foto sih Jadinya gak ada mainannya Sebenernya ruangannya gak terlalu luas sih Ya ruko lah kayak ruko gitu Jadi manjang gitu Jadi gak yang gede-gede banget Lantai setiap lantainya Baik kafenya ataupun lantai atasnya Terus lanjut Naik lagi gue ke lantai tiga Di lantai tiga Lebih sedikit daripada yang bawah isinya Lemarinya Tapi di tengahnya kayak ada meja Ada bin bag Ada kursi-kursi Jadi itu kayak buat workshop Jadi kayaknya kalo gue baca-baca di brosurnya Juga di Museum of Toys itu Diadakan workshop Designer Toys Kita meng-customize gitu Jadi kayak beli Mainan Designer Toys yang Di hutan lokal Terus di chat-chat lagi Sama kita gitu Bisa ada workshopnya segala macem kayak gitu Di lantai tiga ini juga tempatnya Funko Bagi kalian yang suka sekali dengan Funko Wah itu surgawi sekali disitu Funkonya banyak banget Dan karena ditaruhnya rapi Jadi kecil-kecil jadi kayak gemes gitu liatnya Banyak tuh banyak Funko-Funko yang gue belum pernah liat gitu Ada yang gede-gede Ada yang Toy Story Ada yang Star Wars Ada yang ah segala macem dah Gue karena gak terlalu ngikutin Funko ya Jadi gue kaget sendiri gitu lagi liat-liat Funko Iya ada ini Oh ada itu Ada ini Ada itu Keren-keren banget Ada lagi satu pojokan kecil lemari Isinya adalah Designer Toys bikinan Seniman lokal Jadi gak terlalu banyak isinya Belum banyak sih mungkin Kayaknya juga masih dirapi-rapiin gitu Jadi belum banyak Belum terlalu rapi Ada beberapa yang pernah gue liat juga Di Toy Fair terakhir di Balai Kartini Ada beberapa yang dipajang disitu juga Jadi kurang lebih itu isinya Lantai 2 dan lantai 3 Dari Museum of Toys di Jakarta Cara garis besar Gue seneng banget sih Sebagai gue penikmat mainan Gue jadi baru tau juga Soal Designer Toys Banyak Designer Toys Designer Toys Yang baru gue liat disitu Jadi gue seneng banget Kalau lo pencinta mainan juga Pasti lo juga seneng liat-liat kesana Tempatnya oke sih Udah overall seneng lah Tapi kekurangannya paling Lantai 2 agak gerah Gak tau AC-nya gak nyala Gak tau AC-nya kurang banyak gitu ya Tapi lantai 2 tuh agak sedikit gerah Lantai 3 agak lumayan lebih dingin Terus di lantai 2 tuh Ditinggal kunci Dalam satu gelas tuh Kunci semua tuh kayaknya kunci Buat lemari-lemarinya Lemari-lemari pajangannya Jadi ditinggal aja gitu kuncinya Emang sih ada CCTV Tapi Masa ditinggal gitu Yang gue denger-dengar itu tuh Isinya koleksi pribadi orang Koleksi pribadi beberapa orang Dikumpulin Ditaruh di Dibikin Museum of Toys Dan itu harganya gak main-main sih Menurut gue tuh Desainers 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 toys Itu harganya mahal-mahal Jadi mantap sekali Yang punya koleksinya Gokil Lokasinya di daerah Jakarta Barat Nih alamat lengkapnya Gue Taruh disini Gak ada deh Cari aja di Google Maps Museum of Toys Langsung muncul tuh Di Jakarta daerah Jakarta Barat Apa namanya Green Lake City Kalau gak salah nama daerahnya Bawahnya ada cafe-nya Tempatnya gak terlalu luas Tapi enak lah buat duduk-duduk Nongkrong-nongkrong Habis liat-liat Mainan di atas Jadi tiketnya tuh 50 ribu Udah termasuk minuman Jadi abis kalian liat-liat Boleh turun Terus boleh pilih minuman Kalau gak salah ada Tiga atau empat pilihan gitu Gue liat harga minuman yang boleh dipilih Itu 25 ribu Harga minumannya Jadi tiket 50 ribu Dapet minuman harga 25 ribu Berarti tiketnya 25 ribu Sebenernya Kurang lebih segitu Jadi lumayan lah buat itu pilih Peach Tea Pilih peach tea buat minumannya Lumayan jadi abis liat-liat ke atas Daripada menghadapi panasnya Matahari Jakarta Barat Duduk-duduk dulu Minum-minum teh dulu Asho ya Lokasinya juga tuh kan ruko Jadi emang tuh kayak Daerah yang isinya ruko-ruko Semua banyak Dan parkirannya luas Terus parkirannya Gratis kayaknya sih Jadi gak ada tarifnya gitu Kalau mau ngasih Kayaknya sih ikhlasnya ke satu tahun Jadi parkirannya luas Parkirnya gratis Tempatnya juga enak Mainannya keren-keren Oke lah pokoknya Cuman bagi gue yang tinggal di Jakarta Selatan Rada jauh aja ke Jakarta Barat tuh kayak Wuh harus meluangkan waktu Hampir menuju daerah lain gitu Karena udah mau ke daerah Tanggeran Jadi silahkan saja Yang mau datang ke Museum of Toys Langsung cari di Google Map Langsung berangkat ke sana Karena kemarin waktu gue dateng Itu kan gue berdua sama temen gue Sepi banget Pas gue dateng ada yang Lagi dateng tapi udah mau pulang juga Jadi sangat sepi yang datang ke sana gitu Kalau gue sih pengennya tempat itu Sustainable gitu Bisa ada jangka panjang Akan lama adanya Jadi silahkan datang Biar sama-sama kita senang Dianya juga hidup Bisa terus beroperasi Siapa tau terlalu Makin lebar makin lebar Museumnya bisa pindah tempat Makin besar lagi oke Langsung saja datang ke sana Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya